Intro Selamat pagi pemirsa, kebijakan pemerintah terkait dengan makanan siap saji yang bakal dikenakan cukai memantik dua pendapat. Pada satu sisi kebijakan itu dinilai menjadi terobosan sebagai upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak di singkat GGL untuk mengurangi penyakit tidak menular dalam masyarakat. Wacana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan sudah lama bergulir. Namun aturan untuk itu tidak kunjung terbit karena terbentur sejumlah halangan termasuk pandemi COVID-19. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sini hari ini Rabu 7 Agustus 2024 dengan tema Kaji Serius Aturan Cukai Makanan bersama saya Leonad Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra selamat pagi. Selamat pagi Bu Leo. Sehat-sehat Bung Indra? Alhamdulillah sehat. Tidak kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak? Saya memilih teh tawar, ini yang ada gulanya. Tapi ini bukan makanan siap saji. Minuman siap saji. Jadi tidak kena cukai. Kita akan bahas terkait dengan pengenaan cukai itu yang katanya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ini terkait dengan sesuatu yang kelihatannya kontroversial. Tapi kalau kita mau melihat tujuannya sebetulnya baik Bung Indra. Kaji serius, aturan cukai makanan. Tadi di dalam pengantar, di dalam berita di headline pukul 7, itu sudah dikatakan bahwa sebetulnya sudah lama untuk membatasi konsumsi gula ya. Waktu itu gula saja. Sekarang diperluas jadi garam dan lemak. Pertanyaannya adalah, ini kan sesuatu yang baik untuk menjaga kesehatan warga negara. Negara membuat aturan dalam bentuk peraturan pemerintah. Apa masalahnya? Jadi kadang-kadang, ini kita harus bicarakan di awal ya, Bu Lio. Sesuatu yang diniatkan baik itu kadang-kadang ditumpangi sesuatu yang tidak baik. Indikasinya tidak baik. Maka perlu kita kawal, perlu kita angkat. Jadi tema editorial kita hari ini begitu. Memang niatnya baik. Ada beberapa lah misalnya kebijakan-kebijakan yang niatnya baik. Ternyata pelaksananya tidak baik karena mungkin ditumpangi kepentingan-kepentingan yang lain. Nah kita bicara yang konteks kali ini. Memang betul. Kalau kita bicara data bahkan ya, di 2023 dan dituliskan di editorial di sini. Data WHO 2023. Penyakit tidak menular itu menyebabkan 74% kematian di dunia. Ini kan berarti kan dominan ya. Secara global setiap tahun ada 41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Begitu juga di tanah air di Indonesia maksudnya. Penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 73% kematian. Nah disini kan tentu saja soal jantung dan sebagainya ya. Kemudian konteksnya adalah resiko dari makanan gula, garam lemak yang harus dikontrol. Di satu sisi ini kita menyambut Undang-Undang 17 tahun 2023. Kemudian diturunkan dalam bentuk PP-nya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Nah memang perlu kita kawal bagaimana implementasinya terutama untuk pasal 194 yang ayat 4. Yang disebutkan di situ penggunaan makanan siap saji atau olahan dan siap saji di pasal 194 ayat 4 itu disebutkan kontrolnya dengan diberlakukan cukai. Cukai ini kan artinya membuat harga ini kemudian mahal kan sebenarnya kalau lebih pada akhirnya kan begitu. Nah selama ini kita mengetahui cukai itu berlaku untuk tembakau dan alkohol. Agar ini boleh beredar tapi ada diperketat begitu ya. Nah kita kan akan bertanya juga kalau soal tembakau dan alkohol ini memang sangat segmented ya. Tapi kalau gula, garam, dan lemak ini kan relatif lebih umum. Semua orang Indonesia mengonsumsi itu. Semua orang Indonesia. Dan kalau bicara soal makanan olahan siap saji, itu terjadi di mana-mana. Kita nggak bicara restoran-restoran besar bunga. Itu mudah sekali untuk penerapannya ya implementasi ada cukai. Mungkin orang yang memang berkantung tebal, berkecukupan, itu bisa makan di situ. Tapi makanan olahan siap saji itu bisa terjadi di warteg. Bisa terjadi pada penjual gorengan keliling. Itu bagaimana penerapan cukainya. Jadi dalam konteks hari ini, di editorial ini, kita ingin mengawal agar jauh lebih detil merumuskannya. Dan bagaimana nanti implementasinya. Kalau ini sudah berlaku pada peraturan, pastikan ada denda nih. Apa iya? Ada sanksi. Ada sanksi. Apa iya nanti orang menjual gorengan gitu kan, mencantumkan nutrisinya, gulanya sekian, garamnya sekian, lemaknya sekian. Padahal kita bisa bayangkan, dengan melihat saja itu, itu pasti akan ada kandungan yang sangat luar biasa. Berlebih pasti dalam gula, garam, lemak. Memang menjadi pertanyaan ya, karena ini kan peraturan pemerintahnya baru keluar pekan lalu ya. Ini butuh juga penjelasan, lalu yang paling penting adalah bagaimana menerapkannya ya. Kan di Indonesia ini katanya banyak undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berhenti di pasal-pasal bisu. Aturannya ada tapi tidak terlaksana dengan baik. Kita akan bahas itu. Baik. Kaji Serius Aturan Cukai Makanan Kebijakan pemerintah terkait dengan makanan siap saji yang bakal dikenai cukai memantik dua pendapat. Pada satu sisi, kebijakan itu dinilai menjadi terobosan sebagai upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL untuk mengurangi penyakit tidak menular di masyarakat. Disebut terobosan karena sebetulnya wacana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK sudah lama bergulir. Namun aturan untuk itu tak kunjung terbit karena terbentur sejumlah halangan, termasuk pandemi COVID-19. Kini regulasi yang baru menerobos kebuntuan itu bahkan sekaligus memuat pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak hanya gula. Aturan perihal cukai untuk makanan dan minuman cepat saji itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam bagian penjelasan pasal 194 PP itu disebutkan yang dimaksud dengan pangan olahan ialah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dijelaskan pula pangan olahan siap saji ialah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. Pengetatan peredaran pangan olahan dan pangan siap saji menjadi penting mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung koroner, kanker, hingga obesitas terus merangkak naik. Selain itu dampaknya terhadap tingkat kematian juga sangat tinggi. Makanan dan minuman dengan kandungan GGL tinggi diklaim menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular tersebut. Menurut data WHO pada 2023 lalu, penyakit tidak menular menyebabkan 74 persen kematian di dunia. Secara global, setiap tahun ada 41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Begitupun di tanah air, penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 73 persen kematian. Data itu menginformasi bahwa pengendalian konsumsi makanan mengandung GGL secara berlebih memang harus dilakukan. Akan tetapi, di sisi yang lain, muncul pula kecemasan ketika aturan ini nanti benar-benar diimplementasikan akan ada sektor lain yang terdampak. Itu terutama berkaitan dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan atau minuman olahan cepat saji. Kekhawatiran itu beralasan karena dari penjelasan PP nomor 28 garis miring 2024 itu jelas terbaca bahwa panganan yang dijual di kantin, kaki lima, gerai makanan keliling dan penjajak makanan keliling juga menjadi objek dari aturan cukai tersebut. Itu artinya, pedagang-pedagang kecil seperti warung, makanan kecil dan penjajak gorengan akan ikut terimbas. Masyarakat khawatir apabila regulasi ini diimplementasi tanpa terlebih dahulu menimbang dampak baik dan buruknya, justru akan menambah susah masyarakat kecil. Jika dalam praktiknya nanti pengenaan cukai makanan itu disamaratakan terhadap pelaku, usaha besar dan usaha kecil, boleh tujuan baik dari aturan ini akan menjadi sia-sia. Karena itu, harus ada kajian serius untuk mencari jalan tengah dengan menimbang untung dan rugi dari kebijakan tersebut. Pihak BIA Cukai sudah benar dengan mengatakan bahwa pengenaan cukai pada makanan cepat saji belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Mereka akan menunggu pembahasan dan persetujuan DPR sebelum memasukkan makanan cepat saji ke dalam barang kena cukai atau BKC. Itu artinya, masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk mendalami lagi kebijakan itu. Pemerintah harus memastikan ada sinkronisasi antara tujuan aturan tersebut dari sisi kesehatan dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Kajian komprehensif tidak bisa tidak harus dilakukan. Pemerintah memang sudah seharusnya mengajak dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Akan tetapi, pemerintah juga tidak boleh membiarkan hidup masyarakat semakin sulit akibat kebijakan yang mereka terbitkan. Jangan sampai ajakan untuk sehat itu justru membuat yang kecil sakit lalu mati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Mas Trubus, selamat pagi. Ya, ya selamat pagi Mas. Ya, Mas Trubus ini peraturan pemerintah nomor 24, nomor 2 ya, tahun 2024 tentang pengaturan gula, garam, dan lemak memunculkan banyak pertanyaan. Apakah itu akan efektif menjaga kesehatan masyarakat? Itu satu. Yang kedua, bagaimana melakukan atau memastikan penerapannya memang efektif di lapangan? Menurut Anda seperti apa Mas Trubus? Iya, pertama saya melihat memang aturan ini tidak akan efektif Mas. Karena kan nanti harus ada sanksi kan. Karena di BP itu sanksi ini juga nggak ajik. Nggak jelas kan, diserahkan kepada Kementerian Tempatan terkait kan. Artinya kalau untuk pangan ini kaitannya kan nanti kalau cukai ya berarti ini adalah Kementerian Keuangan harus membuat aturan. Iya. Permengku kan gitu. Jadi itu yang harus ini. Sama juga misalnya di larangan jualan rokok eceran. Kalau menurutnya penjualnya bandel, ya kan? Penjualnya bandel, tersanksinya apa? Kan mau dibikin oleh Permankes. Masa Permankes membuat aturan menggual beli itu kan urusannya Kementerian Percakangan itu. Itu bagaimana pengaturnya kan? Itu kan tidak mudah kan. Kalau misalkan UMKM lah paling tidak, UMKM. Nah ini menurut saya juga menyebutkan kekacauan dalam implementasinya. Kalau kita melihat, ya silahkan, silahkan Mas. Iya, kalau saya melihat yang kedua, ini kan apa sekedar hanya untuk ini tuh seperti eksensifikasi yang tidak jelas gitu artinya memang tujuannya kalau dilihat ada baik dalam langkah untuk pengendalian penyakit penular. Misalnya kan alasan itu itu. Penyakit tidak menular lah, tidak menular. Nah, tetapi kan persoalan itu kemudian ketika lapangan itu kan mesti pengawasannya bagaimana kan? Saya khawatir ini nanti dampaknya ya itu munculnya apa semacam suwebek-swebek juga nantinya kan gitu. Jadi seperti apa kan? Apa nggak terlibat kan? Mas Trubus, kalau kita melihat ini kan sebenarnya peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Logikanya atau idealnya selalu kan biasanya dilakukan dulu dengan pendapat, lalu kemudian fokus grup discussion dengan stakeholders terkait. Kalau Anda lihat apakah tahapan itu sudah dilakukan terutama ketika ada pasal yang membatasi gula dan garam lemak ini juga sudah diajak bicara para pengusaha, para pedagang atau memang ini ya supaya segera saja berlaku Undang-Undang itu kemudian tahapan itu kelihatannya terabaikan. Bagaimana Mas Trubus? Ya, saya sih melihatnya yang lain ya. Karena partisipat, mas, terkait dengan kalau ini olahan pangan ya, pangan, olahan, makanan lah. Ya, ini biasanya nggak banyak termasuk industri-industrinya. Industrinya yang dipilih saja yang silahnya nurut-nurut saja. Itu yang selama ini mau-mau tidak sama. Kalau misalnya orientasinya kan tidak dapat dieksekusi, mas, mas. Nah, persoalannya kalau kemudian masyarakat dirugikan, nah ini kan dah biak-biak juga yang mencoba untuk takutkan gugatan ke MA kan. Kalau itu nanti dilakukan kan untuk sebuah PPK kan akan menghadapi masalah gitu, tantangan berat ke depan dalam implementasinya. Nah, yang terkait memang saya melihat juga selama ini pengabean-pengabean dan ini kan kesan kebijakan yang elitis dipaksakan gitu kan, dimana kemudian mengejar waktu kebutlah juga mengebut waktu gitu ya. Segera-segera ditarakan. Karena isinya kan kaitannya dengan bagaimana mempercepat penerimaan negara. Ini kan kaitannya dengan penerimaan negara, maksudnya bukan optimalisasi penerimaan negara lah bahasa kerennya. Tetapi yang jelas ini memang lebih kepada bagaimana agar kementerian lembaga yang terkait dengan undang-undang ini segera dapat memasukan kemasa negara. Mas Trubus, ini kan sudah dikeluarkan ya peraturan pemerintahnya otomatis kan sudah berlaku. Lalu kalau kemudian di lapangan ternyata nanti ada dispute, ada perselisihan atau ada ketidakjelasan, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah Mas Trubus? Karena ini sudah keburu keluar ini peraturan pemerintahnya. Iya, karena kan ini harusnya kan ini mas melalui tahap-tahap yang panjang kalau di undang-undang dan itu kan ada DPR dulu keperencanaannya macam-macam gitu Mas. Jadi menurut saya ini memang jadi akhirnya potensi-potensi terjadinya ketidak efektifnya jadi tinggi karena proses-proses itu tidak dilalui gitu loh Mas. Jadi artinya apa? Artinya ketika nanti menentukan apakah jenis makan ini berbahaya atau tidak berkesehatan kan ada juga ini kan padian dari akademisi maupun ini apa masukan dari publik kan gitu Mas. Kalau misalnya nggak ada yang terjadi kemudian apa aturan itu saya sahabat itu cuma jadi jadi semacam-macam mokokan gitu Mas. Tidak akan efeksi juga. Artinya tidak diapelkan. Kalau mereka jadi apa istilahnya pasal bisu begitu ya Mas Trubus ya? Iya pasal bisu pasal yang apa namanya ya efektif lah artinya jadi mandul lah pasal mandul ya tidak bisa menatur itu semua baik kita berharap setelah ada kontroversi ini akan ada langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap stakeholders ya Mas Trubus supaya kemudian kesehatan masyarakat benar bisa terjaga tapi jelas pelaksanaannya bagaimana Mas? Ya kalau menurut saya masalahnya ini kan kayak BIA Cukai sendiri kan nggak diajak ngomong Mas sampai hari ini kan belum tahu itu peraturan itu seperti apa dengan implementasinya ada kan ketentuan tentang Cukai kan selama ini sudah tentang 39 itu tentang Cukai sementara dia mau menerapkan di dalam PP 28 ini kan harus ada ini koordinasi dan bagaimana pengaturan ini ke TPR paling bisa kan gitu Mas baik-baik kita harap nanti ada tindak lanjut dari apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan ini terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Mas Trubus saya jadi kepada segenap stakeholder supaya kemudian apa yang terjadi ini memang benar-benar sesuatu yang dibutuhkan dan akan langsung bisa dilaksanakan bagaimana kalau melihat peraturan pemerintah 28 2024 sebenarnya tidak hanya pasal ini saja yang kemudian disorot tapi memang ada beberapa pasal yang disorot kita ingat mungkin soal bagaimana soal alat kontrasepsi untuk remaja itu satu hal sendiri artinya memang mungkin ini menjadi pelajaran sekali lagi bagaimana peraturan pemerintah dibuat memang turunan dari sebuah undang-undang tapi memang harus banyak melibatkan pihak-pihak terkait dan diskusi publik itu harus dibuka karena ini aturan ini kan untuk publik ini bagaimana ketika peraturan pemerintah sudah dibuat tapi kemudian Becukai sendiri menyatakan juga masih akan mengkaji dan masih kemudian anggota DPR juga sudah beberapa anggota DPR berpendapat dari Komisi 11 itu berpendapat ya ini harus hati-hati implementasinya kita akan lihat dampak baik-buruknya apakah cukai tentang GGL ini makanan olahan atau siap saji ini nanti apa namanya disamaratakan misalnya di tempat-tempat yang besar restoran besar atau segala macam itu soal lain juga itu soal lain lagi tapi bagaimana mungkin juga di satu sisi aturan kok gak sama rata kan gak mungkin juga pasti akan ada protes kok saya dikenakan yang lain gak dikenakan tapi kalau disamaratakan bagaimana implementasinya bagaimana penjual gorengan keliling dengan penjual pisang goreng di restoran kan ada juga pisang goreng di restoran itu bagaimana kalau tidak disamaratakan ini menjadi aneh apalagi kalau kemudian terkesan ini dikeluarkan di akhir-akhir gitu loh masa jabatan pemerintahan akhir ini ini menjadi pertanyaan publik karena media sosial kan sekarang banyak bicara ya Bung Leo ya bagaimana ini ada apa sih kok sedikit-sedikit cukai akhirnya larinya ke sana pemikiran masyarakat kejar setoran katanya kejar setoran pendapatan negara perlu di akhirnya ke sana padahal ini kan ada sebenarnya ada niat baik Bung Leo tadi membuka program ini kan dengan ini kan sebenarnya baik untuk menjaga bagaimana masyarakat tapi memang orang akhirnya berpikir kalau memang soal menjaga kesehatan meningkatkan apa kesadaran publik agar konsumsi gula garam dan lemak itu harus dijaga karena ini menyumbang kematian yang begitu besar persentasenya kenapa memilihnya langsung harus cukai kenapa tidak ada kempen yang lain pencegahan dan lain sebagainya atau simultan begitu ya simultan dan satu sisi juga Bung Leo ketika cukai kita lihat cukai deh soal rokok ya rokok ini pun kan tidak umum ini kan segmented ya orang-orang perokok saja nah kita lihat dengan adanya cukai yang semakin tinggi ini dan harga rokok juga semakin tinggi apakah iya perokok itu menurun di Indonesia kan ini jadi pertanyaan-pertanyaan tidak sih perokoknya makin banyak penjualannya makin banyak penjualannya makin banyak tapi pemerintah menjawabnya dengan cukai gitu nah inilah yang kemudian kalau rokok, alkohol oke lah itu memang berlakukan walaupun kita tadi bertanya apakah menurunkan jumlah perokok nah kita lihat sekarang yang makan olah seolahan siap saji seperti apa pertanyaan besarnya adalah karena ini sudah dikeluarkan artinya kan sudah berlaku apakah kemudian nanti kita biarkan saja di lapangan saling beradu pendapat saling berselisih tentang penerapannya atau memang pemerintah harus segera menjelaskan di bawahnya atau menahan dulu peraturan pemerintah ini kita harus jeda dulu hubungi datang bersama kami editorial media Indonesia segera kembali selamat menikmati Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper.media.indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih dan saat ini kita akan mendengarkan juga Bung Indra pendapat dari pemisah Metro TV terkait dengan aturan cukai yang baru ini kita saat ini sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Indra Maulana salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Bu Indra ini siap-siap mengurangi makan gula garam dan lemak karena nanti harganya akan lebih mahal atau seperti apa silahkan pendapat Ibu ini kita lebih melihat lagi yang yang terkena ini UMKM yang menengah ke bawah Bung Leo padahal mereka masih dibayangi kesulitan permodalan juga karena dari berapa 7 ribuan triliun itu yang untuk usaha itu hanya 16% yang untuk UMKM kan yang terlebihnya malah untuk usaha besar tapi UMKM ini kan bisa menyerap 4,69 juta pekerja tenaga kerja mencerai iya yang besar itu hanya 1,22 juta itu nah sekarang dengan adanya aturan cukai itu apa tidak menambah pusing mereka nah kita kita maklumi bahwa apa manajemennya kan kalah jauh dengan usaha-usaha besar itu kita kita sering melihat apa UMKM yang ikut pameran bazar itu itu hanya tampil pada saat itu setelahnya hilang nah sementara kalau di luar negeri justru katanya ini juga saya tidak tahu 1% dari total unit usaha itu merupakan bisa menyumbangkan 40% dari tenaga kerja yang ada nah kenapa kita juga tidak mengarah ke sana jadi daripada ribut BACUK apa BACUK itu arahkan UMKM itu menjadi mitra usaha besar sehingga jelas manajemennya kalau perlu jadikan BUMN begitu Bu Indra Ibu jadi tidak setuju ya dengan cukai gula garam dan lemak ini Ibu tidak setuju ya 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 Bung Leo karena dengan ribut-ributnya penyakit yang ada di masyarakat masyarakat juga sudah sudah bisa menimbang sendiri oke apa mana yang mesti dikonsumsi atau tidak dan mana yang tidak ya tapi ini memberatkan pengusahanya ya efek kepada usaha kecil baik ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Indra di Cirebon Jawa Barat di belakang Bu Indra ada Pak Amrozi di Magelang Jawa Tengah Pak Amrozi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Amrozi bagaimana Pak pendapatan Anda silakan Pak saya ada dua pendapat singkat Bang gini pemerintah mau mengerapkan cukai apa jenis makanan yang dimaksud dengan tujuan agar kita lebih sehat tidak terdampak kejala penyakit dari garam gula lemah sekarang sejak zaman dulu kala Pak Karno belum memproklamirkan sejak zaman POC sejak zaman pendajah itu kan orangnya sehat-sehat karena mengkonsumsi barang-barang yang alaminya ya walaupun diterapkan duke dengan aturan tetembeng seperti sepanjang makanannya berbau kimia ya tetap penyakit itu mengintai mengintai ini narasi saya itu narasi saya ini sama analog dengan ini sejak zaman dulu kala zaman penjajahan Belanda sejak Bang Leo sekolah TK SD SPSMA tidak diberi makanan gratis Bang Leo juga lulus sardana cerdas kan sekarang kok orang mau dikasih makanan gratis apa nanti kumlot semua milenya saya kumlot saya dulu perhatian makan singkong makan bermacam-macam hemat lah tapi bisa kumlot tanpa harus makanan gratis omon-omon karena Pak Amrosi suka olahraga juga kan ya dan sekarang kayaknya banyak orang yang mager sudah malas gerak tidak mau olahraga itu juga penyebabnya mungkin ya Pak Amrosi betul ini saya telepon live sama metro bukan di rumah Pak saya sudah di kebun ini nanti videonya viral saya sudah mau babat-babat ini jadi sepanjang kita bergerak dan keluar keringat secara kimia terjadi pembakaran Pak Amrosi ini PP-nya sudah keluar berarti sudah berlaku Anda setuju atau tidak dengan PP yang terakhir ini Pak ya kalau PP sudah setuju konsekuensinya mau tidak mau harus dilaksanakan tidak setuju atau setuju itu tidak nanti aplikasi di lapangan seperti apa kalau menyangkut duke PP ini harus menambah pekerjaan orang-orang pajak pertama ini harus bisa mensosialisasi mengedukasi masyarakat biar sadar tentang perpacakan tentang percukaan baik terima kasih Pak Amrosi di Magelang Jawa Tengah sudah berpendapat selamat pagi Pak Amrosi di belakang Pak Amrosi ada pemirsa Metro TV di Ambon Maluku Pak Poli Pak Poli selamat pagi 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 Pak Leo selamat pagi Pak Poli silahkan Pak pendapatan saya kira begini Pak kalau peraturan pemerintah itu kan sudah dikaji dengan undang-undang Pak akhirnya begini dari segi kesehatan Departemen Kesehatan itu sudah memikirkan penyakit-penyakit akibat dari gula banyak garam kemudian lemak yang jadi persoal di lapangan nanti ketika kita tahu persis bahwa makanan-makanan olahan yang bersifat instan ini kan membawa penyakit Pak Pak Leo dan Pak Indra oleh sebab itu bukan kali kalau bicara kajian topik di padiri saya kajian Pak artinya yang dampaknya itu yang usaha-usaha di lapangan itu Pak gerai-gerai yang jual-jual biasa-biasa itu karena dari situ kan banyak penyakit yang menyebabkan kanker kemudian jantungan ya kolesterol asam urat nah ini kan perlu ada penelitian kebawah oleh sebab itu Pak menurut saya kalau pengeruturan pemerintah juga keluar ya harus kita terima kan itu efeknya daripada apa yang terjadi dari makanan-makanan ini gula tinggi garam lemak dan itu harus diterima oleh masyarakat nah persoalannya di lapangan bagaimana implementasinya itu Pak Leo dan Pak Indra terima kasih Pak Leo dan Pak Indra selamat pagi selamat pagi terima kasih Pak Poli di Ambon Maluku selamat pagi Pak pendapat pemirsa beragam tapi kebanyakan juga mempertanyakan teknisnya tapi kita harus jadadah dulu Bung Indra dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bung Indra tadi tiga penelpon kalau kita bisa menjadikan gambaran dari sikap masyarakat Indonesia pertanyaan besar mereka adalah bagaimana nanti pelaksanaannya lalu kalau Bung Indra concernnya adalah ini mungkin bagus untuk menjaga kesehatan masyarakat secara umum tapi UMKM nih akan bakal terkena pukulan bagaimana Bung Indra? itu yang dituliskan juga di editorial Medi Indonesia hari ini bahwa kita harus melihat juga dampaknya kepada UMKM sementara tadi Bu Indra dengan sangat baik tadi menggambarkan bagaimana UMKM itu menyerap 4 sekian juta ya kerja artinya ada dampak ekonomi yang bisa terimbas kalau tidak mengawal ini dengan baik jangan karena cukai terus kemudian apa alasannya adalah kesehatan masyarakat dengan itu kemudian mengejar cukai pendapatan negara lalu ternyata mengorbankan justru perekonomian besarnya gitu karena UMKM tadi kita lihat juga dan kita lihat sebenarnya kan soal UMKM ini sangat sangat apa namanya didukung kan sebenarnya oleh pemerintahan saat ini bahkan bagaimana diberikan kemudahan akses-akses modal permodalan nah kalau dengan seperti ini apakah tidak menghantar tapi kalau misalnya peraturannya juga tidak menyasar ke soal UMKM ini kan menjadi kecemburuan sosial nanti pertanyaan soal keadilan apakah memang peraturan perundangan ini dibuat hanya untuk segmen tertentu saja kan ini pertanyaan semua tidak boleh tidak boleh dalam waktu dekat tidak akan berlaku tidak akan berlaku dulu dalam waktu dekat tidak perlu ada kajian padahal kalau lihat normanya peraturan perundangan setelah undang-undang menunggu peraturan pemerintah harus sudah berjalan sudah dong nah ini yang kemudian jadi pertanyaan kita semua sebenarnya ini dibuat dasarnya apa sih apakah benar-benar basisnya itu memikirkan soal kesehatan masyarakat apakah memang sangat concern tentang gula, garam, dan lemak atau sebenarnya ini jangan sampai dugaan masyarakat terbukti benar ditumpangi untuk kepentingan lain bahwa kepentingan untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya dalam hal ini mungkin pendapatan negara lewat pajak lewat cukai dan lain sebagainya akhirnya itu akan membedakan munglio kalau dasarnya kita berpikir misalnya soal kesehatan dulu nih apakah lebih utama kita mengutamakan kempenya dulu atau bagaimana olahraga tadi disinggung kan olahraga yang penting kita gerak kita gak konsumsi gula garam lemak berlebihan tapi gak pernah olahraga penyakit tidak menular menjadi sama saja kurang lebih seperti itu kita memang tadi mendengar juga pendapat Pak Amrozi dan Pak Poli mereka mengatakan bahwa ya ini sudah jadi peraturan pemerintah sudah diundangkan artinya kan harus sudah berlaku mau tidak mau kita harus melaksanakannya ini menjadi masalah kalau tidak ada detail teknis pelaksanaannya nanti kita akan rame-rame memberitakan berbagai kasus di sekian tempat di Indonesia dimana pedagang gorengan digerebak digerebak dirazia lalu nanti bisa berkelahi begitu dengan yang merazia hanya gara-gara tidak mencantumkan kadar gula garam dan lemak ini ini peraturan-peraturan berbahaya ini seperti apa jalan keluarnya dalam waktu dekat ini kira-kira menurut Bung Indra ya akhirnya memang harus dikaji lebih dalam lagi sih memang peraturan pemerintah normatif normanya secara peraturan memang harus berlaku tapi kan ada apa ya asas kemanfaatan yang harus dilihat lagi benar gak ini akan begitu tadi pertanyaan-pertanyaan Bung Lio tadi kan juga itu menjadi gambaran sekarang melihat pasal 194 ayat 1, 2, 3, 4 itu di PP 28 2024 ini itu bisa tergambar loh selain tadi misalnya berdampak secara perekonomian di dalam UMKM perekonomian negara loh itu bisa tergambar kemudian soal kesehatan banyak cara sebenarnya yang diberlakukan untuk menghindari gula garam lemak ini misalnya setelah berlebihan melalui kempen-kempen yang positif apalagi juga bisa dalam konteks kempen olahraga misalnya mewajibkan apa misalnya olahraga mengolahragakan masyarakat memasyarakatkan olahraga kita dengar dulu seperti itu ya itu kampanye yang masih kita ingat tapi di usia kita mungkin yang di usia yang lebih muda tidak tahu tapi sebenarnya bagus kan betul itu bagus tadi gak buru-buru kalau memang dasar berpikirnya adalah cukai maka dalam waktu dekat harus dikaji mau gak mau dikaji lagi itu tadi kita bicara dampak-dampak ekonomi dan lain sebagainya belum tadi yang disinggung boleh itu kan dampak konflik horizontal sosial ini dampak sosial dan bisa potensial konflik horizontal bukan kesehatan masyarakat yang kita capai nanti jangan sampai seperti itu malah akan kekisuruhan masyarakat ya jangan sampai terjadi seperti itulah jangan sampai kemudian muncul mudarat mudarat justru sementara manfaat yang di target tidak tercapai begitu ya kita melihat juga undang-undang dan peraturan ini peraturan pemerintah ini keluar di sisa waktu pemerintahan Jokowi Maruf Amin apakah kemudian ini akan di pass on dilewatkan disampaikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran Oktober nanti atau memang pemerintahan sekarang juga bisa berbuat supaya PP yang tujuannya baik ini tidak menjadi sesuatu yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia semoga dengan adanya editorial kita pada pagi ini dan kemudian akan diulas tentu saja ya di media Indonesia kemudian di Metro TV itu juga menjadi konsen pemerintah untuk oh ya benar kita jadi jangan nunggu pemerintahan selanjutnya kita memang harus sejak awal sejak dini mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi karena kan kita mau dan tetap berpikir positif niatnya untuk kesehatan masyarakat kita lihat ada cara lain gak apakah harus selalu cukai kan itu pertanyaannya kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini Bung Indra juga bisa menyumbangkan bagi kejelasan soal aturan cukai makanan ini Bung Indra Maulana terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi Bung Leho semoga apa yang kita bicarakan tidak berhenti menjadi perdebatan semoga perdebatan itu pun menghasilkan produk kebijakan pemerintah yang berpangkal pada konsultasi dengan publik dan semoga ruang publik masih terbuka saya Lungan Samuswe betul terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia terpagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang